Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 Atau sekitar 6,5 tahun yang lalu Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa Dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29,5155 tahun 2023 Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan Bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q undang-undang 7 2017 Adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya Adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya